Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky di channel Bang Zoko Ini Rizky mana nih kalau boleh tau? Oke guys, disini aku pake akun aku yang satu lagi Dan disini sudah level 1759 Nah, ini kan aku masih baru sampai di second C Jadi sekarang ini aku udah memenuhi syarat untuk pergi ke lautan ketiga Nah, caranya gimana? Minimal level kalian itu sudah di level 1500 Baru kalian tinggal ngomong saja sama Bartillo ini Nanti dia akan memberikan quest Jadi kalian ini aja, ambil aja quest yang di NPC Bartillo di cafe ini Kalian ngomong, nanti dia akan memberikan beberapa instruksi Nah, disini aku udah menyelesaikan quest yang membunuh 50 NPC Dan untuk quest selanjutnya itu Yaitu aku harus menemukan leader di si Jeremy The Spring User Oke, Jeremy itu lokasinya ada di atas cuy Tentang kesini, dia di atas sini cuy Kita lanjut mencari Jeremy Jeremy, Jeremy, Jeremy kita ngomong dulu sama NPC-nya Jadi ini aku lagi pake akun yang satu lagi cuy Ya, memang aku pengen ngulang lagi dari awal Biar aku masih tetap ingat ya Sama quest-quest yang di lautan pertama, di lautan kedua Jadi kalau ada yang nanya, aku bisa jawab cuy Jadi aku bikin, ah itu dia Jadi aku bikin akun baru lagi Jadi kita langsung saja transform Waduh, buddhanya masih level 1 cuy Sabernya juga masih level 1 Bisa gak kita lawan ya? Oke, kita coba saja lah Nah, jadi akun-akun yang ini Aku belum mengambil fighting style apa-apa Ini masih bawaan dari pertama cuy Masih pake combat biasa doang Duh Oke, kita sudah berhasil mengalahkan ini Jadi kita disuruh kembali ngomong sama Barty lho Oh, you have defend me Sangat baik Kita sudah mengalahkan si Swan Pirate Family Kemudian kita diminta untuk selalu menang Dan mencari Master Swan Tell him I have filed him Jadi kemana lagi nih co? Oh, kita kayaknya harus mengalahkan yang Don Swan itu ya Don Swan itu kalau gak salah yang ada di sini Gimana sih biar cepat sampai ke sana cuy? Reset aja Oke, kita sudah masuk lagi Kita coba ngomong The tournament is back to normal Go to free the impression gladiator Oke Jadi untuk selanjutnya itu Kita harus menyelamatkan gladiator yang terpenjara cuy Saya kaca dulu Sambil lewat ya Aduh, belum bisa setengah jam lagi cuy Yowes Nah, ini dia Tapi kita harus kemana? Oh, kita harus aktifkan kodenya Nah, di sini ada kode-kode-kode Pertama yang Y Kedua kita tekan yang Ini harus berurutan cuy Kalau gak, gak mau Yang tanda itu Baru tanda C Kemudian tanda S Abis itu tanda M Abis itu tanda F Abis itu N Ini masih terkunci ya Terakhir B B-nya mana? Kita lihat You are now Oke, kita sudah mendapatkan warrior helmet Dan dapat titel championship We are the last We are free at last Oke Nah, terus apa lagi nih? Oke, kita next Take this helmet Oke, dia kasih helm Dan pintunya berhasil dibuka Pintu jeruji cuy Kita ngomong ke king redhead Jadi nanti NPC king redhead ini akan memberikan kalian quest lagi cuy Tapi dia disini lagi sibuk Datang lagi Kalau kita sudah level 1500 Nah, disini aku sudah level 1500 Dan mengalahkan down swan Berarti syaratnya Aku belum mengalahkan down swan Makanya dia belum Dia menganggap aku itu belum layak cuy Kita cek dulu apakah ada NPC down swan di sana Oke Sudah sampai Sudah sampai Sudah masuk belum ya? You cannot access this area yet Oke, itu alasannya Karena aku belum ngasih buah sama Trafford Kita lihat dulu si Trafford Hmm All right Disappointed Kita harus ngasih Blockfit dengan harga 1 juta cok Susah ya Lagi kuas digangguin orang Oke Jadi tadi kita harus ngasih buah yang harganya 1 jutaan Sama si Trafford Kalau harga yang 1 juta itu buah apaan cok? Kita harus ngasih buah yang harganya di atas 1 jutaan Nah ini kayak si rank legendary ini Ini rata-rata harganya di atas 1 jutaan Nah kalau rare ini di atas di bawah 1 jutaan Jadi ini nggak bisa kita kasih ke Trafford Jadi kalau kalian mau ngasih Yang ranknya legendary ke atas Gitu Oke Langsung aja aku keluarin ya Salah 1 buah yang harganya di atas 1 jutaan Langsung kita berikan Kita ngomong This is an excellent fruit You may not speak to swan Oke Kita bisa ngomong ke swan di dalam sini coy Nah itu dia Langsung kita lawan aja si swan ini cok Jadi biar kita bisa langsung ke Lautan ketiga ya Aduh New title The Fun Quizzes Dapat title pula kita ya Kalah-kalah cok Oke kita lanjut Untuk membunuh lagi Tadi aku mati cok Soalnya susah ya Nggak ada combat anjaya Skill combat ini Bapuk banget skillnya tuh Cuman gitu doang Anjaya 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 Pelah penuh lagi dia Aduh-aduh sakit banget Anjir Tunggu 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 Kita naikin darah dulu Darah kita sekarat dan krik Anjir kena lagi Aduh Oke kita sudah berhasil membuka Secret NPC Unlocked Dan mendapatkan Guardian Dan ship apa tadi ya Kayaknya ini sudah selesai ya Yang di Bartilo Ini kalau kita ngomong Hey Desh Thank you your help Oke karena sudah selesai Berarti kita langsung saja ke Colosseum Ngomong sama King Red Hat Nanti kita akan diberikan Skin ini ya Skin Red Indra Kalau tidak salah Team Salah win Yuhuuu I'm side Why admin Aduh Kenapa kamu bersedih Ini saya need him To pop his rune Apaan ini Let's ask begin Oh ini adalah pulau Dimana Rip Indra berada Itu dia Ada di depan Si Rip Indra nya Apakah bisa user Buddha Yang belum awakening Melawan Rip Indra Menggunakan Fighting Style Combat Oke 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 Hajar 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 Oke Rip Indra nya Pake Dark Blade Jadi ini kalian Nggak akan menang ya Nggak akan pernah menang Lawan si Rip Indra Meskipun Level kalian Udah level 2550 Udah level max Nggak mungkin bisa menang Nah ini dia Shin Rip Indra Melawan King Red Hat Oke Di sini King Red Hat nya Sudah meninggoy Udah kalah Melawan Rip Indra Dan Tubuhnya Dibawa Ke Lawatan ketiga Kita dapat email Dari King Red Hat Kita baca emailnya Kawanku Katanya dia Sekarang ini Ditangkap Sama si Rip Indra Di lautan ketiga Dia buntuh Bantuan kita Jadi Minta kita Untuk datang Menyelamatkannya Kita bisa ngomong Ke mister kapten Yang ada di Apa ya Green zone Biar kita bisa pergi Ke lautan ketiga Nah Jadi story nya Seperti itu Cuy Story Bagaimana kita bisa Ke lautan ketiga Jadi sebenarnya Di lautan kedua ini Ada sebuah quest Yang Mengarahkan kita Ke lautan ketiga Itu untuk Menyelamatkan King Red Hat Oke kita langsung saja Kesana Jadi nanti Untuk Story nya itu Kalian bakalan Bertemu dengan King Red Hat Di lautan ketiga Cuman kondisinya Cukup mengenaskan Setelah kalah Melawan Rip Indra Cuy Kita coba Kesitu dulu Apakah sudah berhasil Oke kita langsung Ditelepet ke Tautan ketiga Tersi Tersi Gimana agak susah Ngomong Tersi Cuy Nah dia ada Di kastil Di kastil laut Di sana Cuy Nah ini aku Sudah sampai Di kastil laut Dan disinilah Keberadaan King Red Hat Berada Cuy Ini kepalanya Ini badannya Ini tangannya Ini kakinya Di semen Dan dicor Sama Rip Indra Kesini Cuk Jahat banget Oke kita lihat Ini Shield King Here lies King Red Hat Perhaps One day Berharap Suatu hari Dia bisa Terbebas Dari Penjara Mental Ini jadinya Mental prison Gitu ya Tapi Gak tau ya Apakah nanti Mungkin Ada Kan ada Story lanjutan Terkait King Red Hat Ini Bagaimana Caranya Biar Kita bisa Menyelamatkannya Dari Coran Semen Itu Cuy Oke Mungkin cukup Sekian Video dari Aku Kalau kalian Ada pertanyaan Atau ada Saran Atau Pengen Curhat Silahkan Kalian tulis Di kolom Komentar Di video Ini Cuy Oke See you The next time Video And Goodbye Semuanya